hai 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 nanti kalau surat panggilannya udah dateng butuh binatang Kang Semir jangan belagak sakit ya karena ini beda ini perkaranya udah beda ini ini udah bukan konf udah bukan klarifikasi ini udah BAP BAP jadi kalau pura-pura sakit udah nggak bisa eh jangan mengulur-ngulur waktu percepat saja sudah aku happy besok minggu well Senin Selasa Rauh sikap saya akan mendalami tingkat berapa persen kebenaran dia tingkat berapa persen kebohongan dia berapa persen kebohongan dia dan saya akan membedakan posisi membela hak hukum dia murni atau saya akan meninggalkan dia sedari awal Rasman Arif Nasution sudah pasang kuda-kuda akan meninggalkan Fadel ketika ia ditetapkan menjadi tersangka walau mundur dan kabur sebagai pengacara Fadel kasus penyebaran hasil USG Laura Mizani akan tetap diteruskan seperti unggahan terbarunya naiknya proses penyelidikan menjadi penyelidikan terkait laporan saudara NM kepada saudara Fadel Al-Fajar menjadi membuat dokteran kembali mendalami apakah ada kebohongan yang disembunyikan dokteran di awal menangani kasus ini sudah mewanti-wanti saudara Fadel agar bicara jujur sehingga akan lebih mudah dalam melakukan pembelaan hukum namun sampai tadi malam saudara Fadel bersumpah di depan keluarganya bahwa apa yang dituduhkan saudara NM adalah tidak benar karena itu dokteran dan tim akan mendalami setidaknya ada dua alat bukti yang ditemukan penyelidik melalui proses gelar perkara khusus untuk diketahui permintaan gelar perkara khusus sudah diajukan dokteran kepada Bapak Kapolda Metro Jaya Jakarta dan atau Bapak Kapolda Metro Jakarta Selatan dan dari gelar tersebut dokteran akan mengambil sikap apakah akan terus menangani kasus ini atau tidak sesuai komitmen dokteran di awal bagi dokteran banyak yang pertanyaan media apakah dokteran akan mundur dari kuasa hukum saudara Fadel Al-Fajar Bajide depaskan naik sidik tentu ya tergantung gelar perkara khusus yang akan membuka semuanya yang paling penting dokteran tegaskan agar penyidikan dilakukan tanpa kriminalisasi dan itu yang harus dicegah oleh semua pihak demi keadilan yang hakiki yuk sama-sama kita kawal kasus ini sampai tuntas bismillah Jakarta 26 Oktober 2024 Rasman tuh udah tersangka Rasman tersangka kasus sama Hotman Paris belum lagi nanti lu tersangka kasus gue yang dipolda lu nggak tahu kan kalau udah pemanggilan saksi-saksi kan gue udah nggak mau lagi ngasih-ngasih tahu nanti lu nanti lu berisik lu berisik Rasman itu blon blon abis ini pasti lu ya nggak mau lagi megang klien mau itu klien manusia alien the the mid atau makhluk astral karena lu lu aku suka banget yang bahlul-bahlul begini ha siap-siap rumah dirobohin siap-siap well tunggu kejutan katanya mau kencengin gasper kan iya kencengin gasper minggu depan well trik-licik Rasman ini sudah diduga dan dibaca oleh para netizen se-indonesia raya yang mana Rasman tentunya apabila nanti Fadel Bajide menjadi tersangka dia akan mengundurkan diri sebagai pengacaranya cuci tangan dan bersihkan nama tetapi tidak dengan Nikita Mirzani yang akan terus melanjutkan kasus hukum Rasman Arif Nasution yang mana hal tersebut dianggap oleh Nikita Mirzani adalah bentuk pembelajaran agar Rasman tidak sembarangan mengambil klien untuk ia jadikan ya naik untuk viral ya tentu hal tersebut adalah pelajaran bagi Rasman yang mana Rasman disini sudah banyak kekeliruan dalam menangani kasus Fadel Bajide mulai dari menunjukkan hasil USG Holi kepada publik walaupun itu adalah permintaan dari pihak keluarga seandainya ia menguasai dan mengetahui hukum maka hal itu pun tidak akan ia lakukan dan pastinya memberikan pengertian pada Fadel dan keluarganya minggu depan kelar ya mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya Fadel kau menikmati tidur di atas kesur emang pesteruan antara Nikita Mirzani dan Rasman ini cukup menarik apalagi Rasman yang terkenal di awal ponga dan berapi-api saat memberikan statement dan mengundang awak media saat fresh conference tetapi ketika ketemu sama yang bersangkutan ya disatukan dalam satu-satu frame dengan Nikita Mirzani malahan ia cuy dan merayu-rayu sayang pas juga ketemu kemarin mau ke P3A ternyata ia ketemu dengan pengacara Nikita Mirzani pami-pami kembali ia cuy menampakkan wajah bahwa dia sangat mengagumi dan memelas-melas kepada pami-pami ternyata itu adalah trik dari Rasman Arif Nasution dan ketika ia dipanggil oleh pihak kepolisian biasanya ia ngacir kabur ke negeri orang pergi ke Batam hal itu tentunya dilakukan untuk menghindari jerat hukum tetapi tidak nantinya ketika Rasman sudah menjadi tersangka dan terdakwa dia tidak hadir beberapa kali dia nantinya juga akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian Hotman Faris sendiri sudah memberikan sinyalemen bahwa Rasman dan Fadel apabila tidak dia nantinya akan langsung dijemput paksa jadi Fadel tidak akan bisa menari-nari seperti sebelumnya sebelumnya Fadel menari-nari di kantor polisi sekarang ia akan menunduk malu ya atas apa yang pernah dia lakukan kepada Laura Mizani putri dari Nikita Mirzani tentu kalian semua pada penasaran bagaimana babak selanjutnya minggu depan tentu hal tersebut hal yang paling dinanti dari sebuah proses hukum antara Fadel Bajideh melawan Ibunda Laura Mizani yakni Nikita Mirzani bagaimana menurut kalian semua bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye selamat menikmati